Halo co-friend, di soal ini diketahui terdapat benda yang didorong dengan gaya F sebesar 400 newton, yakni melalui bidang miring yang panjang lintasannya kita tulis sebagai S, yakni 6 meter, di mana benda ini didorong ke atas bak mobil yang tingginya kita tulis sebagai H, yakni 1,5 meter. Yang ditanyakan di soal ini, tentukan gaya berat dari benda tersebut, atau kita tulis yang ditanyakan yakni besar W. Jadi untuk menjauh soal ini, langkah pertama kita analisis diagram gayanya. Terdapat sebuah benda yang didorong pada bidang yang miring, yakni dengan kemiringan kita tulis sebagai theta, yaitu dengan gaya sebesar 400 newton. Sehingga pada benda terdapat gaya berat, kita tulis sebagai W, karena benda berada di atas bidang miring, maka kita proyeksikan gaya beratnya di sumbu X dan di sumbu Y. Gaya berat di sumbu Y, yakni W dikali cos theta, dan di sumbu X, yakni W dikali sin theta. Kemudian pada benda juga terdapat gaya normal, kita tulis sebagai N, yang arahnya tegak lurus bidang. Kemudian kita asumsikan, benda pada sistem ini berada dalam keadaan tepat akan bergerak. Maka di sumbu X berlaku hukum pertama Newton, yakni sigma Fx, atau resultant gaya yang bekerja pada benda di sumbu X, sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, yang pertama terdapat gaya dorong F, kita asumsikan bernilai positif karena mengarah ke bagian kiri atas, kemudian terdapat gaya berat W dikali sin theta, kita asumsikan bernilai negatif, karena mengarah ke arah kanan bawah, sama dengan 0. Kita pindah luas, maka F sama dengan W dikali sin theta. Jadi kita mencari nilai sin theta terlebih dahulu, yakni kita gunakan konsep sin, dimana pada segitiga siku-siku sin merupakan sisi depan sudut dibagi sisi miringnya. Maka diperoleh sin theta sama dengan sisi depannya yakni H atau tinggi bag mobil, kemudian sisi miringnya yakni S atau panjang lintasan bidang. Jadi dapat kita tulis sin theta sama dengan H per S. Kita masukkan nilainya, Hnya 1,5 dibagi Snya 6, maka diperoleh sin theta sama dengan 0,25. Jadi kita masukkan ke perhitung sebelumnya, Fnya 400 sama dengan W yang kita cari, dikali sin theta-nya yakni 0,25. Maka diperoleh W sama dengan 400 per 0,25, hasilnya adalah 1600 dalam satuan Newton. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini, besar gaya berat benda adalah 1600 Newton. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.